Jadi begini pemandangan Suasana kota Batam Jika dilihat dari menara Masih Jabalarafah Assalamualaikum Sobat Boginvi Di video kali ini kita akan membahas Salah satu masjid keren yang ada di kota Batam Beralamat di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Lubuk Baja kota Batam Masjid ini bernama Masjid Jabalarafah Lokasi masjid ini Berada di pusat bisnis kota Batam Tepatnya berada di dekat Nagoya Hill Mall dan pembangunan Apartemen Nagoya Tamrin City Masjid yang sejak awal pembangunannya Telah dirancang sebagai masjid modern ini Memiliki beberapa stand toko Yang menyediakan produk-produk islami Serta toko souvenir bagi jamaah Yang ingin membeli oleh-oleh Untuk keluar kota Batam Selain itu Masjid ini juga memiliki kafe bergaya milenial Yang sangat diminati anak muda Oke sobat bagian V Jadi ini tangga utamanya ya Yang ada di Masjid Jabalarafah Jadi di Masjid Jabalarafah itu ada sebuah kafe Di sini Ada kafe nya Jadi bagi sobat yang ke Masjid Jabalarafah Tidak akan bosan menunggu waktu sholat di sini Karena bisa santai-santai dulu di kafe Yang bergaya milenial ya di sini ya Cafe nya juga ada Kolam ikan koi nya Dan ada toko di sana Jadi di sini tersedia beberapa kuliner Seperti luti gendang Ada nasi ayam juga Untuk minumannya ada teh tarik Dan begini suasana kafe nya ya Oke sobat bagian V Jadi kalau sobat di kafe yang ada di Masjid Jabalarafah ini Ini nanti untuk sobat akan mendapatkan seperti Apa ini mereknya Ritex Jadi ini untuk memanggil Memanggil pelanggan Jika pesanannya sudah jadi Nanti ini bunyi katanya When we can flash please take the meal Seperti itu ya Oke ini luti gendangnya Ruang utama masjid yang berkapasitas Sekitar 900 orang sholat berjamaah Memiliki desain unik pada plafonnya Yaitu berupa lampu LED Pada list yang berbentuk lahfaz Allah Menjadi salah satu destinasi religi di kota Batam Masjid ini memiliki menara Jabalarafah Setinggi 36 meter Yang bisa digunakan pengunjung Untuk melihat suasana kota Batam Dari ketinggian Dengan membeli tiket Seharga 5.000 rupiah Untuk orang dewasa Dan 3.000 rupiah Untuk anak-anak Pengunjung dapat naik ke menara Dan melihat pemandangan kota Batam Sepuasnya Pada waktu yang telah ditentukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berada di dalam ruangan lantai 3 menara Jabalarafah Pengunjung sudah bisa melihat pemandangan kota Batam dari Balikaca Kenyamanan ruangan ini membuat pengunjung betah saat melihat pemandangan kota Batam dari ketinggian Salah satu kawasan yang bisa dilihat pengunjung dari menara ini secara dekat Yaitu kawasan bisnis Nagoya Hill Dari menara ini juga pengunjung dapat melihat taman yang berada di lantai 4 dan 5 Masjid Jabalarafah Belum puas melihat pemandangan kota Batam dari dalam menara Pengunjung dapat naik lebih ke atas lagi agar mendapatkan pemandangan yang full Oke Sobat Bugin V Jadi kita ini berada di pertengahan dari menara Bukan pertengahan, menjelang ke atas Bukan puncaknya karena di atas kita ini pas yang paling puncaknya Sedangkan yang sedang kita pijaki sekarang ini adalah tingkat kedua sebelum terakhir Disana terlihat ada gedung-gedung dari Nagoya Tamrin Jadi begini pemandangan suasana kota Batam Jika dilihat dari menara Mahdi Jabalarafah Jadi lewat tangga ini kita bisa naik ke puncaknya Saya akan mengajak kalian ke puncak Jadi untuk menuju ke pertengahan ini bisa pakai lift ya Tapi kalau untuk ke puncaknya kita menggunakan tangga biasa Terima kasih telah menonton! Dapat melihat pemandangan kota dari ketinggian memang menjadi daya tarik masjid ini bagi masyarakat kota Batam Dan jika cuaca tidak berkabut, pengunjung juga bisa melihat gedung-gedung negara Singapura dari menara ini Jadi begini ya suasana di puncak menara Mahdi Jabalarafah Disana itu tempatnya adalah Herbour Bay Dan ada beberapa macam gedung-gedung hotel juga Ada Four Point Hotel, ada Planet Holiday Dan lain-lain saya tidak tahu juga yang lainnya namanya apa Dan di sini ada Formosa dan Citra Plaza ya Tepatnya sekarang adalah setelah Asar, sore-sore Terima kasih telah menonton! Oke Sobat Boginvi, setelah ini kita akan menuju ke taman yang berada di atas gedung Masjid Jabalarafah Dan untuk naik ke taman tersebut, pengunjung bisa melewati tangga yang berada di sos sholat perempuan Taman dengan tatanan yang sangat rapi, serta memiliki cukup banyak tempat duduk untuk bersantai Ditambah hijaunya tanaman, serta gemercik air mancur dan letaknya yang berada di atas gedung Membuat taman ini sangat nyaman, digunakan untuk menikmati indahnya langit Di taman ini terdapat kubah dari Masjid Jabalarafah yang desainnya sangat menarik Dan cocok buat kalian yang gemar mengabarikan momen dengan berfoto Selain itu, terdapat pula teropong yang dapat digunakan untuk melihat negara tetangga Yaitu Singapura Oke Sobat Boginvi, setelah ini akan ada cuplikan spesial event Yaitu safari dakwah bersama Ustadz Abdul Somad di Masjid Jabalarafah Cuplikan ini sekaligus sebagai penutup dari video ini Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Sobat tidak ketinggalan video terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menonton! Selamat di kayu Selamat di kayu Kalau ada tetangga ibu Menurut ibu pakai cilbap panjang Tolong kasih jalan ya Tolong kasih jalan Tolong kasih jalan Tolong kasih jalan Selamat menonton! selamat menikmati